Ustadz, boleh tidak kita itu menjual daging kurban yang sudah diolah Misalnya untuk campuran jual burger Ataupun sejenisnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi aj'l'in Apakah boleh menjual hewan kurban atau daging kurban yang didapatkan Yang sudah dicampur tadi ya seperti untuk burger dan lain sebagainya Yang pertama ada hadis Rasulullah SAW yang diriakan Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang menjual kulit kurbannya Maka dia tidak akan mendapatkan pahala kurban Nah para ulama mengatakan bahwa Yang dilarang itu kepada yang punya kurban Atau si pengkurban gitu Ada pun orang yang mendapatkan kurban Mendapatkan hewan kurban Mendapatkan daging kurban Maka tidak mengapa dia untuk menjual Apa namanya daging kurban yang didapatkan Ya contoh Ada si A yang berkurban Lalu si B mendapatkan jatah Hewan kurban Nah si B jualnya Karena dia bukan orang yang berkurban Dia hanya mendapatkan jatah Daging kurban Jadi intinya bahwa Kalau orang yang menjual kurban itu Adalah si pengkurban sendiri Dia dapat daging Dia kan boleh Ya Dia boleh mengambilkan sepertiga dari Hewan kurbannya Dagingnya dia boleh mengambil sepertiga Ketika dia mengambil sepertiga Lalu dijualnya Maka orang ini tidak akan mendapatkan pahala dari Hewan kurban yang dia sebelih Walaupun mungkin Dalam bentuk campuran Tadi itu seperti Jadi Apa namanya ini Dibuatkan lah tadi Dalam bentuk burger Dalam bentuk lain Bakso dan lain sebagainya Intinya kalau dia Orang yang Mengkurban Si pengkurban tidak boleh menjual Walaupun itu hanya kulitnya Dagingnya gitu kan Tapi kalau orang yang mendapatkan Daging kurban Jatah Hewan kurban Apa namanya daging kurban Ya Dia masyarakat biasa Bukan dia ikut yang berkurban Lalu dapat jatah Maka bagi dia bebas saja Mau dia Jual Mau dia makan Mau dia apain Silahkan Intinya yang dilarang disini Adalah orang yang berkurban Tidak boleh menjual sesuatu apapun Dari Hewan kurbannya Meskipun hanya Hanya kulit Demikian Allah Ustaz Waktu sedang sholat Terjadi gempa bumi Apakah saya melanjutkan sholat Atau membatalkan sholat Untuk menyelamatkan diri Mohon pencerahan Ketika gempa Ketika sedang sholat Lalu terjadi gempa Bagaimana cara kita Apakah kita lanjutkan Atau Berhenti dari sholat Lalu kita menyelamatkan diri Maka kata para ulama Disini Pertama ada Kaedah Sulfiq Yang mengatakan Bahwa Menolak bahaya Itu lebih diutamakan Daripada Memperoleh Kebaikan Ataupun memperoleh Kemaslahatan Itu satu Yang kedua Kata Nabi Sallallahu Sallam Dalam riwayat Imam Ahmad Dan Ibn Majah Tidak boleh membahayakan Diri sendiri Dan tidak juga boleh Membahayakan orang lain Kemudian dalam surah Al-An'am Ayat yang ke-108 Allah SWT mengatakan Janganlah kalian caci maki Mereka-mereka yang menyeru Selain Allah SWT Mereka akan kembali Akan mencaci maki Allah Aduan Yaitu berlebihan Yaitu tanpa ilmu Disini para ulama Mengatakan bahwa Mencaci maki Orang-orang yang menyembah Selain Allah Itu ada masalahannya Betul Tapi kalau kita bandingkan Masalahan dengan Mudaratnya atau bahayanya Lebih besar bahayanya Kenapa? Karena mereka akan mencaci maki Allah Berlebihan dan tanpa ilmu Intinya disini bahwa Ketika kita diwajibkan oleh Allah SWT Menunaikan ibadah sholat Kata para ulama Menunaikan ibadah sholat itu adalah Wajibul muassa Yaitu wajibnya itu luas gitu Artinya waktunya itu Tidak terlalu Apa namanya Tidak sempit Dia wajibnya wajib luas Artinya waktunya banyak Begitu Maka kita katakan disini Setelah kita sampaikan Tadi ada kaedah Ada hadis Bahkan ada ayat Kita sampaikan Berdasarkan penjelasan para ulama Maka disini Yang kita utamakan adalah Bagaimana kita menyelamatkan diri kita Dan itu juga Salah satu tujuan agama Yang disebut dengan Makasidul syariah Diantara tujuan-tujuan syariah itu Adalah Hibzul nafsi Menjaga jiwa Menjaga diri kita Dan ini Allah SWT juga katakan Janganlah campakan diri kalian Kepada kebinasaan Karena kan Ini membahayakan diri kita Ini gempa Saya kira Tidak ada yang gempa Yang satu jam Gempa itu paling Hitungan detik Bahkan Yang paling mungkin Lama menit Nah Lima menit Selesaikan Kita bisa sholat lagi Apalagi kita sholat Di awal waktu Tentu waktunya Akan lebih banyak lagi Yang sisa Jadi intinya bahwa Disini Setelah mendengarkan Atau melihat penjelasan Para ulama Maka yang kita utamakan adalah Kita menyelamatkan diri dahulu Ya Baru nanti Setelah selesai Begempanya Baru kita melanjutkan Sholat kita kembali Tidak mengapa Dalam perkara ini Allah SWT Saldo di sebuah masjid Itu boleh digunakan Untuk hal apa saja Saldo masjid Sejantinya Adalah Diperuntukkan Untuk Operasional masjid itu sendiri Sekira Kalau lah digunakan Semaksimal mungkin Untuk operasional masjid Maka masjid itu Akan Indah Akan rapi Kegiatan akan banyak Dan seterusnya Dan seterusnya Maka nasihat saya Bagi Kita yang barangkali Menjadi pengelola masjid Menjadi BKM Dan sebagainya Berusahalah menolkan Saldo masjid Yang mudah-mudahan Allah akan kembalikan lagi Allah akan berikan lagi Apa namanya ini Saldo yang banyak Ini kadang-kadang Saldonya bertahun Gak ada digunakan Untuk yang Yang lain Padahal Untuk kebutuhan masjid ini Sangat banyak Ada kebutuhan yang Bersifat rutin Contoh Untuk kebutuhan listrik Ini pastilah Ya kecuali mungkin Masjidnya di Di apa ya Di kampung yang gak ada listrik Tapi kebanyakan Masjid-masjid kan biasanya Sudah teralir listrik Itu satu Ini bulanannya pasti ada Yang kedua Untuk airnya Ya mungkin Apalagi di kota-kota kan Tidak ada sumur Yang ada hanya Air PAM Atau Air yang harus dibayar Begitu Itu yang kedua Yang ketiga adalah Tentang kebersihannya Ini pasti ada Yang Apa namanya ini Melakukan kebersihan setiap hari Karena sholat selalu dipakai Setiap hari itu Lima kali minimal Kemudian juga Untuk kebutuhan Apa namanya Honor Honor Tukang kebersihannya Ya mungkin juga Honor untuk Nazir masjidnya Mungkin juga untuk Pengajian-pengajiannya Untuk pengajian Diadakan disitu Juga termasuk Pengeluaran Jumat Pekanan Ya ada Pekanan Mungkin juga ada Harian Ada Pekanan Bahkan ada Bulanan Ya Jadi untuk Jumatan saja Ini banyak yang Kita keluarkan kan Untuk Honor khotibnya Barangkali Ya Untuk mungkin Transportasi Dan sebagainya Banyak Jadi Intinya bahwa Impak Ataupun Kas masjid itu Diperuntukkan kembali Untuk kepentingan Ya Masjid itu sendiri Tentu untuk Kepentingan Operasionalnya Bagaimana kita bisa Apa namanya nih Menghadirkan Masjid yang nyaman Ya kepada Para jamaah Mungkin juga Masjid harus di Kalau sekarang mungkin Kipas angin itu Biasa gitu kan Mungkin juga sekarang nih AC yang dibuat Begitu kan Begitu juga mungkin Di dalam masjid Bisa disediakan Mungkin air minum Ya Minum isi galon itu kan Ini kan juga Biaya operasional Ya Belum lagi kita Mengganti Sajadah-sajadah Yang barangkali Sudah usang Yang sudah Gak layak lagi Belum lagi kita Katakan Tentang bagaimana Perawatan masjid itu Sendiri Mungkin juga Ada atap Yang sudah mulai Bocor Atau mungkin juga Pagarnya Dan sebagainya Saya kira Apa namanya nih Kas masjid itu Diperuntukkan Untuk hal-hal Yang seperti itu Ya Jadi intinya Operasional masjid Ya Untuk kebutuhan masjid Yang memang Harus dilakukan Dan harus Dikeluarkan Setiap saat Itu Pada intinya Tekas Yang ada Di dalam masjid Untuk hal demikian Wallahu ta'ala Ustaz Apakah setiap Peraturan Dari pemerintah Harus kita ikuti Dan kalau Tidak kita ikuti Itu bagaimana Ustaz Mohon pencerahan Dan nasihat Ustaz Allah Mengatakan Terkait dengan Perkara ini Bahwa Memang Kewajiban kita Adalah Mentaati Pemerintah Ya Allah Mengatakan Wahai orang-orang Beriman Ta'allah Kalian kepada Allah Ta'allah Kalian kepada Rasulullah Dan ta'allah Kepada Uli Amri Pemimpin Di antara kalian Tetapi para ulaman Berikan penjelasan Bahwa Ketaatan kepada Allah Ketaatan kepada Rasulullah Itu bersifat Mutlak Karena Setiap Perintah Ataupun Larangan Allah dan Rasul Itu kebaikan Semua Mengandung Kebaikan Semua Itu mutlak Kita taatnya Makanya Kata para ulaman Tafsir Allah Mengulangi Ayat Ati'u Itu Lihat Konteks Ayatnya Jadi Allah Mengulang Kata-kata Ta'ati Itu Kepada Allah Dan Kepada Rasul Tapi Ketik Ulil Amri Tidak Diulangi Lagi Tidak Kata para Ulama Karena Ketaatan Kepada Ulil Amri Itu Tidak Bersifat Mutlak Artinya Dia Muqayyad Muqayyad Itu Artinya Ada Ikatnya Ikatnya Dalam Perkara Yang Ma'ruf Tidak Ada Ketaatan Kalau Itu Maksiat Kepada Allah Wa'inna Ma'ruf Ketaatan Itu Hanya Dalam Perkara Ma'ruf Perkara Kebaikan Di dalam Hadis Lain Dikatakan Alal Muslim Alal Mar'i Muslim Asam Wa To'ah Pima Ahabba Wa Kariha Kepada Seorang Muslim Itu Wajib Untuk Ta'at Pima Ahabba Wa Kariha Dalam Perkara Yang Dia Suka Perkara Yang Dia Suka Ata Dia Benci Ya Kecuali Apabila Diperintahkan Untuk Bermaksiat Kepada Allah Kalau Diperintahkan Kepada Maksiat Bukan Yang Ma'ruf Maka Tidak Ada Ketaatan Dan Tidak Ada Wajib Untuk Didengarkan Dalam Perkara Tersebut Ini Hadis Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Intinya Bahwa Kalau Ketaatan Itu Dalam Perkara Ma'ruf Ya Harus Kita Jalankan Harus Kita Laksanakan Tapi Kalau Perintah Itu Bukan Dalam Perkara Ma'ruf Maka Tidak Boleh Kita Lakukan Apalagi Itu Maksiat Kepada Allah Sumpamanya Ada Perintah Untuk Kita Minum Khomar Jangan Kita Turuti Atau Ada Perintah Harus Katanya Bagi Laki-laki Harus Punya Pacar Umur Sekian Harus Punya Pacar Sumpamanya Begitu Itu Tidak Boleh Kita Tati Kenapa Karena Itu Maksiat Kepada Allah S.W.T Intinya Kalau Itu Perintah Dalam perkara Maruf Ahlan Masahlan Silahkan Dilaksanakan Dan Wajib Kita Untuk Melaksanakannya Tapi Kalau Bukan Itu Yang Maruf Maka Tidak Boleh Kita Laksanakan Termasuk Umpamanya Pemerintah Jalan Raya Kan Diatur Kan Itu Perkara Maaf Bukan Kebaikan Jadi Ada Lampu Merah Lampu Merah Lampu Hijau Kuning Itu Kita Tati Kalau Lagu Merah Kita Berhenti Kalau Hijau Kita Jalan Kalau Kuning Kita Siap Berhenti Atau Kita Jalan Apalagi Rambu Jalan Kita Ikuti Peraturan Peraturan Lain Harus Ada Ini Harus Ada Itu Ini Kan Untuk Kemasrahan Kita Terutama KTP Kartu Keluarga Karena Kita Penting Supaya Data-data Kita Jelas Supaya Juga Orang Tahu Kita Dari Anak Siapa Kemudian Cucu Siapa Ini Jelas Perkara Makruf Intinya Kalau Itu Perkara Makruf Maka Seharusnya Kita Mentaati Tapi Kalau Itu Bukan Makruf Maka Tidak Boleh Kita Mentaati Dan Ingat Ketaatan Kita Kepada Pemimpin Dalam Perkara Makruf Itu Sejatinya Ketaatan Kita Kepada Allah Dan Rasul Ustaz Bolehkah Membaca Al-Quran Namun Di saat Sedang Haid Mohon penjaraannya Ustaz Membaca Al-Quran Bagi Wanita Haid Para Ulama Mengatakan Di antaranya Adalah Asyik Albani Rahimah Allah Rahmat Dan Ketika Beliau Memberikan Komentar Terkait Dengan Hadis Nabi Rasulullah 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 Mengatakan Kepada Ibunda Kita Kata Nabi Rasulullah Kepada Ibunda Kita Ketika Beliau Mengikuti Nabi Nabi S.A.W. Ikut Dalam Rompongan Haji Nabi S.A.W. Beliau Maka Kata Nabi S.A.W. Wahai Aisyah Lakukanlah Apa yang Dibuat Oleh Orang-orang Yang Melaksanakan Haji Tapi Nggak Boleh Tawaf Dan Nggak Boleh Juga Solat Jadi Nggak Boleh Tawaf Karena Dia Sedang Haid Dan Wanita Haid Nggak Boleh Solat Maka Kata Syekh Al-Bani Rahimah Allah Ta'ala Memberikan Komentar Terhadap Hadis Ini Bahwa Wanita Yang Sedang Haid Maka Tidak Mengapa Dia Membaca Al-Quran Karena Dilarang Itu Solat Dan Tawaf Kalau Baca Al-Quran Itu Tidak Mengapa Dan Senada Dengan Syekh Al-Bani Syekh Bimbas Rahimah Allah Ta'ala Juga Mengatakan Hal Demikian Bahwa Bolehnya Wanita Haid Untuk Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Tapi Tidak Boleh Menyentuh Tidak Boleh Menyentuh Sekedar Umpama Dia Seorang Yang Mungkin Hafizah Seorang Yang Hapal Al-Quran Lalu Dia Takut Nanti Hapalannya Mungkin Hilang Maka Dia Meroja Tidak Mengapa Tapi Tidak Boleh Menyentuh Al-Quran Hanya Hapalan Saja Tapi Jika Adalah Yang Disentuh Itu Ibaratnya Ada Terjemahannya Al-Quran Yang Ada Terjemahannya Atau Tafsir Maka Tidak Mengapa Karena Bukan Semuanya Al-Quran Disitu Ada Tambahan Lain Maka Tidak Mengapa Dan Ini Kata Para Ulama Dibedakan Berbeda Keadaan Orang Yang Haid Dengan Orang Yang Junub Kenapa Karena Kalau Orang Junub Itu Kan Junub Janabah Itu Pada Dirinya Sedangkan Orang Haid Itu Artinya Ketika Dia Junub Dia Bisa Langsung Mandi Selesai Nah Kalau Orang Yang Haid Maka Bukan Di Tangan Wanita Itu Bukan Di Bawah Kekuasaannya Haid Ada Batas Tertentu Dia Waktunya Jadi Tidak Bisa Kalaupun Dia Ingin Mandi Kalau Haid Belum Selesai Sama Aja Enggak Dianggap Suci Jadi Oleh Karena Itu Ini Merupakan Keringanan Keringanan Bagi Wanita Yang Sedang Haid Dan Ini Juga Sekaligus Kabar Gembira Bagi Mereka Bahwa Tidak Mengapa Tidak Mengapa Untuk Membaca Al-Quran Bahkan Menyentuh Pun Tapi Yang Bukan Al-Quran Yang Total Seperti Tadi Ada Terjemahannya Atau Ada Tafsirnya Maka Hal Itu Tidak Mengapa Untuk Dilakukan Apalagi Dia Seorang Wanita Yang Hafillah Yang Memang Dia Banyak Hapalan Al-Quran Dia Takut Nanti Akan Lupa Kalau Tidak Dimeraja Ini Akan Lebih Lagi Dia Dibolehkan Dalam Syariat Untuk Dia Lakukan Tersebut Wallah Bolehkah Menyolatkan Mayat Di Kuburan Apakah Boleh Menyolatkan Mayat Yang Sudah Dikuburkan Biasanya Lazimnya Kita Menyolatkan Itu Setelah Dia Dimandikan Dikapani Disyolatkan Ini Sudah Dikuburkan Dan Begitu Bagaimana Apakah Masih Boleh Dalam Ruan Muslim Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Mengatakan Dikatakan Rasulullah Sallallahu Sallam Dikatakan Intaha Rasulullah Sallallahu Sallam Biqabrin Ratbin Biqabrin Ratbin Fasalla Wasafu Kholfahu Fakabara Arba'an Bahwa Rasulullah Sallam Berhenti Di Satu Kuburan Yang Masih Basah Artinya Masih Baru Ya Kemudian Fasalla Maka Beliau Solat Dan Para Sahabat Yang Lain Juga Ikut Solat Membuat Saf Di Belakang Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Baru Arba'an Maka Beliau Punt Bertagbir Empat Kali Ya Itu Seperti Solat Jenazah Ya Maka Kata Para Ulama Berdasarkan Hal Ini Tidak Mengapa Boleh Bolehnya Kita Solat Jenazah Di Kuburan Bukan Solat Biasa Ya Karena Tidak Mengapa Boleh Kemudian Dalam Rehid Bukhari Juga Dalam Rehid Bukhari Dikatakan Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam Matal Insanu Wakana Rasulullah Sallallahu Sallam Yauduhu Ada Seorang Yang Meninggal Dunia Dan Rasulullah Sallam Mengunjunginya Artinya Sebelum Dia Meninggal Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Mengunjunginya Pemata Lalu Dia Meninggal Maka Para Sahabat Diceritakan Dalam Hadis Tersebut Itu Langsung Menguburkannya Ya Karena Itu Di Malam Hari Maka Di Pagi Harinya Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Kenapa Kalian Kenapa Kalian Tidak Memberitahukum Kata Nabi Sallallahu Ya Rasulullah Ya Kata Para Sahabat Ya Rasulullah Itu Malam Hari Dan kami Tidak Ingin Menyusahkan Dirimu Maka Rasulullah Sallam Sallat Di Kuburan Si Orang Yang Meninggal Dhani Jadi Ini Kata Para Ulama Boleh Ya Bagi Kita Yang Mungkin Belum Menyolatkan Jenazah Tersebut Kita Sallat Di Kuburannya Sallat Jenazah Ya Bukan Sallat Yang Ada Sujud Dan Rukuk Tidak Boleh Ini Sallat Jenazah Ini Makanya Tidak Mengapa Dan Sebagian Ulama Memberikan Apa Batasan Waktu Bahwa Selama Belum Sebulan Ada Pendapat Yang Mengatakan Begitu Jadi Dibatasi Dia Selama Sebelum Sebulan Artinya Selama Sebelum Sebulan Ini Dikuburkan Jenazah Ya Si Mayat Ini Boleh Kita Untuk Menyolatkan Si Mayat Tersebut Jadi Intinya Ikhwan Bahwa Boleh Ya Boleh Kita Untuk Menyolatkan Jenazah Yang Sudah Dikuburkan Ya Tapi Dengan Satatan Tadi Yaitu Jangan Sampai Lebih Satu Bulan Ya Mungkin Dua Hari Dua Hari Maka Boleh Kita Lakukan Kita Solat Di Atas Kuburan Tersebut Mungkin Karena Kita Terlambat Waktu Itu Mungkin Karena Kita Tidak Tahu Bahwa Dia Sudah Meninggal Dan Maka Ini Boleh Dilakukan Kita Solat Jenazah Di Kuburannya Tersebut Wallah Amin Dan Dan Sancho .